Halo para tetua, para pecinta Vital True Devons dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siapkan ketua dengan perjalanan dari Mang Oyan Kuih langsung sampai lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan pertempuran sengit yang pada saat ini terjadi di benar pembunuhan Situasi pertempuran saat ini benar-benar terlihat akan berakhir bagi orang-orang dari Taiksu Klon Zuchi juga pada saat ini tampaknya tidak memiliki kemampuan untuk menyerang para binatang yang dipanggil oleh Xiaoyan Bahkan meskipun Yu King pada saat ini ikut berpartisi sapi di dalam pertempuran Tampaknya mereka benar-benar masih tidak akan bisa mengguncang binatang iblis yang muncul Yong He juga pada saat ini benar-benar telah dipukul habis-habisan dan sosoknya berniat untuk mundur Yong He berteriak bahwa ini sungguh sangat sial karena sebenarnya Xiaoyan memiliki dasar yang sebegitu kuat Selanjutnya Yong He segera memerintahkan Yu King untuk bersiap mundur karena orang-orang Taiksu ini sangat lemah Tidak ada peluang bagi mereka untuk menang di dalam pertempuran ini Begitu selesai berbicara Yong He pada saat ini tiba-tiba melesat mundur dan mengangkat tangannya Dengan cepat Yong He membentuk segel formasi dan ruang di hadapan Yong He mulai terdistorsi Yong He sepertinya berencana untuk langsung pergi dari sini menggunakan metode rahasia pergerakan ruang Melihat hal ini Xiaoyan seketika menyadari bahwa Xiaoyan sepertinya tidak akan mungkin bisa menghentikan kepergian Yong He Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa meminta bantuan kepada permaisuri untuk menghentikan Yong He Permaisuri pun seketika muncul di samping Xiaoyan Permaisuri segera berkata karena suaminya tidak ingin ia pergi maka ia harus tetap tinggal Begitu suaranya terdengar tiba-tiba ledakan ruang seketika terjadi di hadapan Yong He Sebuah lengan ganas pada saat ini segera muncul dan tanpa banyak basa-basi segera melesat ke arah Yong He Serangan ini benar-benar secepat ilat dan tiba-tiba melewati dada Yong He Dalam sekejap serangan ini merobek daging dan darah di dada Yong He memperlihatkan tulang serta detak jantung emas yang mengandung kekuatan keabadian Menghadapi serangan yang sangat mendadak ini ekspresi Yong He seketika berubah drastis Yong He buru-buru mundur dengan panik dengan lengan yang retak yang pada saat ini segera ditarik kembali Formasi yang ia bentuk juga pada saat ini telah rusak dan Yong He pada saat ini menyipitkan matanya Yong He bergetar ketika ia melesat mundur dan bergumam bahwa kekuatan ini merupakan kekuatan Raja Iblis Tianhe Kekuatan serangan barusan begitu kuat sehingga Yong He merasakan perasaan kematian di hatinya Hanya Raja Iblis Tianhe yang sepertinya dapat memiliki energi iblis yang kuat yang seperti ini Di kejauhan Xiaoyan juga pada saat ini terkejut dan segera bertanya kepada Permaisuri Xiaoyan bertanya energi iblis macam apakah ini Xiaoyan bisa merasakan adanya energi iblis yang kuat yang membuat Xiaoyan berpikir bahwa itu dilakukan oleh Raja Iblis Tianhe Sementara itu Permaisuri pada saat ini segera menjawab perkataan Xiaoyan dengan berkata bahwa Ia tidak dapat mengingat nama keterampilan bertarung dari Raja Iblis Tianhe Namun karena ada banyak energi iblis di tempat ini oleh karena itu ia tertarik untuk menggunakan gerakan tersebut Sepertinya serangan ini cukup kuat dan cukup untuk menghabisi klon dari Zuchi Xiaoyan tersenyum pahit ketika Xiaoyan mendengar apa yang dikatakan oleh Permaisuri Bisa dikatakan bahwa Permaisuri tampaknya benar-benar begitu kuat Permaisuri benar-benar bisa menggunakan keterampilan bertarung orang lain yang belum pernah ia pelajari Dampak dari keterampilan bertarung ini juga benar-benar sangat kuat Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghelak nafas karena keabadian kaisar saja sudah sangat kuat bagi Xiaoyan Jika begitu permasalahannya maka kekuatan Permaisuri benar-benar di luar imajinasi Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya segera kembali tersadar sebelum akhirnya Xiaoyan mengesampingkan permasalahan ini Xiaoyan lanjut berkata kepada Permaisuri agar Yuan Er pada saat ini terus menyiksa Yonghe Namun ia harus memperhatikan tingkat keparahannya dan jangan membunuhnya Xiaoyan ingin klon yang dimiliki oleh Zhuqi ini untuk dikendalikan Begitu selesai berbicara Xiaoyan pun menutup matanya dan kekuatan tak terlihat segera menyelimuti Yonghe Tidak mudah untuk merebut klon milik Zhuqi karena klon bernama Yonghe ini cukup kuat Xiaoyan sendiri bahkan tidak bisa menentukan kekuatan spesifiknya Tetapi Xiaoyan bisa merasakan bahwa setidaknya orang ini berada di langkah kelima keabadian Selain itu karena Zhuqi pada saat ini telah membawa klon ini kepada Xiaoyan Maka Xiaoyan ingin mencoba hal ini Jika berhasil maka klon ini akan menjadi iblis dalam diri Zhuqi Dan jika Xiaoyan serta Zhuqi bertarung Klon ini tentu saja akan sangat berguna bagi Xiaoyan Begitu kekuatan tak kasat mata ini langsung menyelimuti Yonghe Yonghe seketika merasakan jiwanya bergetar Di saat yang sama sosok yang duduk bersilak di kejauhan pada saat ini tiba-tiba membuka matanya Zhuqi yang pada saat ini sedang duduk bersilak dengan tenang Tiba-tiba matanya melebar setelah merasakan apa yang dialami oleh Yonghe Zhuqi pampasadar bergumam bahwa ini adalah kekuatan untuk merebut tubuh Tampaknya orang ini benar-benar ingin merebut klon miliknya dan ini sungguh sangat sial Ia pasti ingin menggunakan klon ini untuk mematahkan pikiran Zhuqi saat ia bertarung dengan Zhuqi di masa depan Menyadari apa yang dilakukan oleh Xiaoyan, Zhuqi pada akhirnya segera menggertakan giginya Zhuqi lanjut berkata bahwa ia ingin melihat siapakah yang akan memiliki kekuatan lebih kuat untuk merebut tubuh Bersamaan dengan perkataannya terdengar pada saat ini kekuatan untuk merebut tubuh juga menyelimuti sosok Xiaoyan Namun sesaat kemudian Zhuqi pada saat ini mengutuk diam-diam bahwa semua ini sungguh sangat sial Ia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Void God Armor ini bisa memblokir kekuatan untuk merebut tubuh Xiaoyan yang pada saat ini ditutupi oleh Void God Armor tampak terlihat tenang Tampaknya kekuatan Zhuqi untuk merebut tubuh Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak bisa menembus armor Dengan begitu maka ide Zhuqi untuk merebut tubuh Xiaoyan pada saat ini harus berakhir Zhuqi pun menggertakan giginya dan pada saat ini Zhuqi hanya bisa fokus pada proses mencegah tubuhnya diambil oleh Xiaoyan Pada saat ini kekuatan kuat Xiaoyan untuk merebut tubuh telah menyerang tubuhnya dari segala arah Dalam sekejap mata Zhuqi merasakan krisis yang berdebar-debar di dalam hatinya Zhuqi pada akhirnya segera meningkatkan kekuatannya untuk kembali mengendalikan Yonghe Jika hal ini terus berlanjut maka tidak butuh waktu lama bagi Xiaoyan untuk sepenuhnya bisa merebut tubuh Yonghe Dengan begitu maka Xiaoyan juga akan langsung memeras jiwa Zhuqi keluar dari tubuh Yonghe Begitu mengetahui bahwa situasi saat ini di luar kendali Yonghe pada akhirnya segera berteriak pemerintahkan Yuqing untuk mundur Yonghe lanjut terus membuat segel di tangannya Tetapi begitu ia baru saja membuat gerakan Sebuah retakan kembali muncul di sampingnya dan persis sama dengan gerakan sebelumnya Lengan berdarah lainnya tiba-tiba muncul dari telah tersebut dan segera bergegas ke arah Yonghe Yonghe pun seketika menghindar dan meskipun sosoknya berhasil mengelak Formasi dari gerakan yang ia buat pada saat ini kembali rusak Mata Yonghe pun sedikit menggelap dan sosoknya melasat mundur sambil mempercepat pembentukan segel tangannya Tepat ketika formasi gerakan Yonghe selesai retakan kembali muncul dan kembali menghentikan Yonghe Formasi dari gerakan Yonghe juga kembali terputus lagi dan lagi dan mentalitas Yonghe mulai runtuh Sementara itu di kejauhan, Zuchi juga pada saat ini menjadi semakin marah dengan apa yang terjadi Zuchi pun berteriak apakah mereka berpikir begitu mudah untuk mengambil klon milik Zuchi Begitu sosoknya selesai berteriak, Zuchi pada saat ini segera melambaikan tangannya ke udara Zuchi lanjut kembali berteriak agar semua yang berada di istana dewa pemburu Mendengarkan perintah Zuchi dan bergerak untuk mengubah formasi awan sirus Begitu suara dari Zuchi ini menderuk ada cahaya biru yang naik ke langit di atas banyak bintang Cahaya biru ini terus berkumpul di kehampaan dan formasi besar secara bertahap dibangun Pergerakan yang terjadi ini benar-benar tampak terlihat pengejutkan meskipun dilihat dari kejauhan Di atas kehampaan yang luas, pancaran cahaya biru membumbung ke langit dari bintang-bintang yang mengandung energi yang tak terbayangkan Di atasnya ada sosok Zuchi yang tiba-tiba terbang berubah menjadi pelangi dan terbang menuju ke arah kehampaan Zuchi pada saat ini mendatangi formasi dan sosoknya berada di tengah formasi Zuchi lanjut melambaikan lengan baju dan jubahnya dan memutar formasi ke arah dimana Xiaoyan berada Sesaat kemudian, Zuchi berteriak dengan marah ketika mengeluarkan teknik hukuman surugawi Begitu Zuchi melambaikan lengan bajunya, susunan awan sirus yang berukuran 10.000 meter di atas kehampaan mulai meraung Seberkas cahaya pada akhirnya segera melesat menuju kehampaan Kekuatan yang terkandung dari serangan ini benar-benar sangat kuat dan meskipun ini dilesatkan dari jarak jauh Jika serangan ini terkena Xiaoyan, maka itu akan langsung menghabisi Xiaoyan Begitu lesatan cahaya ini menjauh sebuah lubang cacing pada saat ini seketika terbentuk Lesatan cahaya biru ini memasuki lubang cacing dan tampak terlihat terputus Sesaat kemudian, di posisi Xiaoyan berada, lubang cacing juga muncul dan lesatan cahaya keluar dari lubang cacing tersebut Angin kencang menyapu dari celah besar tersebut dan Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening Sementara itu, segel di lengan Yonghe pada saat ini berubah dengan cepat dan Xiaoyan menyadari hal tersebut Xiaoyan berpikir tampaknya Zuchi benar-benar menggunakan formasi untuk menghancurkan Xiaoyan Permaisuri juga pada saat ini tiba-tiba berbicara kepada Xiaoyan agar Xiaoyan cepat menyingkirkan semua orang Gelombang yang sangat kuat akan segera datang dan Permaisuri hanya bisa melindungi Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini terkejut mendengar nada bicara Permaisuri yang terdengar sedikit serius Xiaoyan pada akhirnya mengangkat tangannya dan ketiga binatang buas yang sebelumnya dipanggil oleh Xiaoyan kembali menghilang Pada saat ini, 817 terungkap dan sebagian besar Void God Armor di tubuhnya rusak Sepertinya ia telah terluka parah dan sosoknya benar-benar tidak lagi bisa diselamatkan Sementara itu, Yooking pada saat ini melesat mundur dengan kecepatan yang sangat cepat Sepertinya Yooking tahu apa yang akan terjadi selanjutnya jika ia masih berada di tempat ini Retakan di kehampaan pada saat ini benar-benar bermunculan dengan angin yang menderu di sekitar Permaisuri pada saat ini tanpa adanya rasa panik segera berbicara kepada Xiaoyan Sosoknya berkata agar Xiaoyan pada saat ini jangan khawatir Karena Xiaoyan dapat melakukan apa yang ingin Xiaoyan melakukan dengan tenang Dengan adanya Permaisuri di sini, maka Permaisuri akan menggunakan semua kekuatannya untuk melindungi Xiaoyan Dengan begitu, maka Istana Dewa Pemburu benar-benar tidak akan bisa menghabisi Xiaoyan Bersamaan dengan perkataannya yang terdengar pada saat ini Akhirnya Yooking melihat sosok Permaisuri muncul sepenuhnya Kupil matanya sedikit menyusut ketika menatap ke arah Permaisuri Yang sama sekali tidak pernah menatap ke arah Yooking Nagi pula dimatau dari Permaisuri Baik Zuchi atau Istana Dewa Pemburu Mereka bukanlah apa-apa Sementara itu Xiaoyan pada saat ini memperhatikan apa yang akan dilakukan oleh Permaisuri Pada saat ini suara gemuruh dicelah-celah menjadi semakin kencang Dan angin kencang bertiriup di lantai sembilan Semua orang yang telah mundur di kejauhan juga pada saat ini Bisa merasakan adanya kekuatan yang sangat kuat di kehampaan di kejauhan Banyak sosok pada saat ini bertanya-tanya Siapakah sosok kuat yang pada saat ini melakukan pertempuran Satu persatu mata mereka menunjukkan keheranan yang luar binasa menatap ke arah pusat serangan Mereka pada saat ini bergumam setidaknya pertempuran yang bisa mengakibatkan hal ini Adalah pertempuran yang dilakukan oleh setidaknya langkah ketujuh atau bahkan kedelapan keabadian Mereka tidak menyangka bahwa warisan Raja Iblis Dian He akan menarik orang yang begitu kuat Sementara itu di sisi lain pada saat ini ekspresi di wajah Yong He dipenuhi dengan ketakutan Matanya berubah menjadi gelap dan Yong He berpikir bahwa jika ia menunda lebih lama lagi Tubuh ini akan benar-benar diambil oleh Xiaoyan Namun begitu Yong He memikirkan hal ini tiba-tiba sebuah suara terdengar di benak Yong He Suara ini bergumam bahwa semuanya sungguh sangat disayangkan Yong He pun seketika terkejut dan segera bertanya siapakah sosok ini Suara samar pun kembali terdengar di benak Yong He dan membuat ekspresi Yong He semakin terkejut Sosok ini adalah Xiaoyan yang berkata bahwa seharusnya Yong He memiliki banyak harta Tetapi sungguh sangat disayangkan Yong He telah dirusak oleh orang seperti Zhu Ji Yong He seketika berteriak dengan suara yang dalam sambil bertanya siapakah sosok ini Mereka tidak memiliki dendam sama sekali dan mengapa ia bertingkah seperti ini Menanggapi apa yang ditanyakan oleh Yong He sosok Xiaoyan pada saat ini sedikit tertawa Sebelum akhirnya kembali menjelaskan Xiaoyan berkata bahwa mereka semua telah bekerja sama dengan Taiksu untuk menghabisi Xiaoyan Oleh karena itu mengapa pada saat ini Yong He bertanya siapakah sosok ini Yong He seketika menggertakan giginya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Yong He pada saat ini menyadari bahwa Xiaoyan benar-benar ingin melakukan pembalasan dendam Yong He pada akhirnya segera berkata bahwa sesungguhnya semuanya adalah sebuah kesalahpahaman Yong He ingin meminta maaf kepada Xiaoyan atas nama istana dewa pemburu Sebaiknya mereka pada saat ini bergabung untuk berhadapan dengan Taiksu karena mereka tidak memiliki dendam sama sekali Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan berkata bukan tidak mungkin bagi mereka untuk bergabung Selain itu jika Zhu Ji memang tulus bagaimana jika menggunakan tubuh ini sebagai hadiah permintaan maaf Yong He pada saat ini tertegun dan bertanya apa yang dimaksud oleh Xiaoyan Bagaimana mungkin Yong He bisa bertahan hidup tanpa adanya tubuh fisik Xiaoyan pun kembali tertawa sebelum akhirnya Xiaoyan berkata bahwa tubuh ini hanya klon dari Zhu Ji Oleh karena itu sebaiknya Zhu Ji pada saat ini jangan terlalu pelit kepada Xiaoyan Begitu mendengar hal ini Yong He tiba-tiba membeku dan di saat yang bersamaan Zhu Ji di kejauhan juga pada saat ini melotot dan bertanya bagaimana Xiaoyan mengetahui bahwa ini adalah klon Zhu Ji Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum dan tak menjawab Menjawab sementara Yong He kembali mulai berbicara Yong He pada saat ini berkata bahwa ia memang berasal dari istana dewa pemburu Namun meskipun begitu Zhu Ji adalah penguasa istana mereka Xiaoyan pada saat ini tidak menanggapi apa yang baru saja dikatakan oleh Yong He Xiaoyan malah balik berkata bahwa tubuh fisik ini sangat berbakat dan dapat mengisi kekosongan klon milik Xiaoyan Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini ingin mengucapkan terima kasih banyak Begitu suara ini terdengar retakan di kehampaan pada saat ini tertutup Sesaat kemudian sosok Xiaoyan yang masih mengenakan Void God Armor seketika muncul di hadapan Yong He Selanjutnya tubuh Yong He pada saat ini membeku dan sepertinya sosok Zhu Ji serta Yong He pada saat ini telah terpisah Zhu Ji di kejauhan juga pada saat ini menggertakan giginya dengan ekspresi yang nguram Zhu Ji menyadari bahwa ia hanya bisa melihat situasi saat ini melalui klon dari Yong He Namun begitu koneksinya benar-benar telah terputus dan diluar kendali Zhu Ji pada saat ini benar-benar telah kehilangan Yong He Sementara itu setelah Xiaoyan mengambil alih klon Yong He matanya pada saat ini telah berubah total Matanya digantikan sepenuhnya oleh mata Xiaoyan Yong He juga pada saat ini bergumam bahwa ini merupakan kekuatan yang sangat kuat Mungkinkah ini adalah perasaan yang dirasakan oleh seseorang dengan kekuatan keabadian kaisar Sesaat setelah Xiaoyan bergumam Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan adanya sentuhan kesadaran spiritual yang lahir Hal ini sama seperti klon dewa asli sebelumnya Kekuatan klon Yong He ini jauh lebih besar daripada Xiaoyan dan tentu saja hal ini akan segera berada di luar kendali Beruntung ketika Yong He melancarkan serangan ini kepada Xiaoyan Ia telah menghabiskan semua kekuatan keabadian di tubuhnya Dengan begitu maka Xiaoyan berhasil merebut tubuhnya Dan Xiaoyan pada saat ini tanpa ragu-ragu segera memasukkan klon Yong He ke dalam pagoda pemurnian Sesaat kemudian cincin penyimpanan juga pada saat ini segera muncul dan ini merupakan milik Yong He Kekuatan spiritual Xiaoyan segera menembus ke dalam cincin penyimpanan dan mata Xiaoyan tiba-tiba bersinar Setelah beberapa saat pencarian Xiaoyan bergumam bahwa ia benar-benar merupakan penguasa dari istana dewa pemburu Hanya klonnya saja benar-benar terlihat sangat gemuk Ia memiliki banyak uang dan ini benar-benar merupakan sebuah keuntungan bagi Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini merasa sangat senang dan Xiaoyan pada saat ini kembali mengobrak update cincin penyimpanan Setelah melihat adanya banyak barang yang masih bisa digunakan Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk menyimpan mereka Setelah berurusan dengan cincin penyimpanan Yong He Xiaoyan pada saat ini segera mengangkat tangannya Sosok besar Sheikh Un sekali lagi memenuhi seluruh ruang di sekitarnya di hadapan Xiaoyan Sheikh Un yang baru saja muncul juga pada saat ini segera meraung perlahan ke arah Xiaoyan Xiaoyan Sheikh Un lanjut membuka mulutnya lebar-lebar dan melihat hal ini Xiaoyan berpikir Sheikh Un akan mengeluarkan 830 dan 853 Namun hanya ada bau busuk yang tercium oleh Xiaoyan Sementara kedua sosok tersebut tidak pernah muncul Sesungguhnya Xiaoyan tidak terlalu peduli dengan hidup serta mati dari 830 atau 853 Namun yang disesali oleh Xiaoyan saat ini adalah seharusnya mereka memiliki banyak sumber daya Sangat disayangkan jika mereka ditelan oleh Sheikh Un seperti ini Namun karena semuanya telah dilakukan maka apalagi yang pada saat ini bisa diharapkan oleh Xiaoyan Xiaoyan hanya bisa memandang ke arah Sheikh Un dan berkata biarkan Xiaoyan mendiskusikan sesuatu dengan Sheikh Un Xiaoyan pada saat ini mencaramahi Sheikh Un agar di masa depan sosoknya jangan langsung menghabisi orang tanpa sepemerintah Xiaoyan Sheikh Un pada saat ini tampak tidak berdaya di bawah tekanan dari Xiaoyan Setelah berbahasa-bahasi singkat pada akhirnya Xiaoyan kembali mengangkat tangannya dan tubuh Sheikh Un yang agung dan besar kembali menghilang Suasanya di sekitar juga pada saat ini kembali hening setelah formasi yang dilesatkan oleh Zuchi benar-benar menghilang Jika diperhatikan dari kejauhan pertempuran ini juga tampaknya tidak memiliki ketegangan sama sekali Zuchi telah merencanakan hal ini sejak lama dan bahkan mengundang orang Taiksu untuk bergabung Namun lima orang Taiksu ini terlalu lemah dan tidak mampu melawan Xiaoyan dengan beberapa binatang buas Zuchi juga berpikir bahwa ia akan bisa bertarung dengan Permaisuri tetapi tanpa diduga Bahkan sebelum Permaisuri bisa mengambil tindakan dengan hanya kemunculan monster-monster ini Zuchi benar-benar kewalahan Xiaoyan juga pada saat ini menghelak nafas dan setelah pertempuran ini tidak ada yang berani mendekat untuk beberapa saat Xiaoyan menghelak nafas dan bergumam bahwa Xiaoyan sungguh beruntung karena ada bantuan dari tiga senior Selanjutnya Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa di masa depan Xiaoyan harus berhadapan dengan Zuchi satu lawan satu Dengan begitu maka Xiaoyan pada saat ini harus segera meningkatkan kekuatannya Xiaoyan pada akhirnya tidak lagi berpikir terlalu banyak karena Xiaoyan pada saat ini harus memanfaatkan waktu Xiaoyan pun seketika mengeluarkan ramuan emas yang berisi sumber energi dewa yang agung di telapak tangannya Mata Xiaoyan menunjukkan kegembiraan yang sulit disembunyikan ketika Xiaoyan bergumam bahwa jika Xiaoyan menelan satu lagi Xiaoyan seharusnya akan berhasil maju ke puncak dogat bintang sembilan Namun begitu Xiaoyan hendak memasukkan ramuan emas di telapak tangannya ke dalam mulutnya Tiba-tiba seluruh ruang bergetar Gerakan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya bahkan dalam pertempuran sengit sebelumnya Seluruh ruang tampak bergetar dan ramuan emas di tangan Xiaoyan juga pada saat ini segera dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan Sesaat kemudian getaran berhenti namun ketenangan semacam ini berlangsung Langsung sesaat ruang kembali bergemuruh dan suara yang terdengar kerasa ketika bergema Seluruh menara pembunuhan pada saat ini seketika bergetar hebat dan Xiaoyan menyipitkan matanya Xiaoyan pada saat ini bertanya kepada permaisuri apa yang terjadi Permaisuri tidak terlihat di sekitar Xiaoyan dan permaisuri juga tidak menjawab perkataan Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini sedikit bingung dengan apa yang terjadi dan tidak adanya jawaban dari permaisuri Namun sesaat setelah itu sosok permaisuri diam-diam muncul di samping Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya kembali bertanya kepada permaisuri apa yang terjadi Permaisuri segera menjawab bahwa ia baru saja pergi untuk memeriksa Ada seekor binatang yang tidak terlalu lemah yang menghantam menara pembunuhan Xiaoyan pun seketika mengerutkan kening dan bertanya dengan heran apakah makhluk tersebut ingin menghancurkan menara pembunuhan Permaisuri menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa saat ini sebuah lubang telah terbuka di menara pembunuhan Selain itu lubang ini juga sepertinya mengarah langsung ke arah Xiaoyan Xiaoyan mau tidak mau segera bertanya dengan rasa ingin tahu bahwa jika dibandingkan dengan Sheikun Manakah yang lebih besar di antara mereka Permaisuri segera menjawab bahwa jika dibandingkan dengan Sheikun Makhluk ini dua kali lebih besar daripada Sheikun Xiaoyan menarik nafas dingin mendengar apa yang dijelaskan oleh permaisuri Tidak heran makhluk ini bahkan benar-benar dapat mengguncang menara pembunuhan Jika begitu permasalahannya maka kekuatannya juga benar-benar akan sangat luar binasa Melihat Xiaoyan yang pada saat ini merenung Permaisuri pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan Permaisuri berkata bahwa menurutnya perjalanan ini hampir habis Xiaoyan pada saat ini hanya memiliki dua pilihan Xiaoyan bisa pergi atau Xiaoyan ingin tetap tinggal di tempat ini Xiaoyan pun mengerutkan kening mendengar apa yang dikatakan oleh Permaisuri Xiaoyan lanjut berkata bahwa jika mereka pergi sekarang Bukankah warisan dari Raja Iblis Tianhe akan sia-sia Permaisuri tersenyum dan berkata bahwa itu bukanlah sebuah permasalahan Jika warisan tersebut tidak bisa ditemukan oleh Xiaoyan Maka warisan itu akan datang kepada Xiaoyan Begitu Permaisuri selesai berbicara Bayangan darah tiba-tiba muncul di hadapan Xiaoyan dan sosok kekar muncul di depan Xiaoyan Sosok kekar yang baru saja mengembun ini seketika langsung berhadapan dengan Permaisuri Sosoknya berlutut dengan satu kaki sambil mengepalkan tangannya yang kuat ke arah Permaisuri Selanjutnya sosoknya menoleh ke arah Xiaoyan sambil bertanya apakah bocah ini bersedia mengambil alih warisannya Permaisuri pada saat ini sedikit mengerutkan kening mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tersebut Permaisuri lanjut berkata apa yang dimaksud dengan perkataan bocah oleh si pria Sosok itu pun seketika kembali menatap ke arah Permaisuri dengan penuh kebingungan di matanya Sementara itu Permaisuri kembali menjelaskan bahwa ia adalah suaminya Oleh karena itu apakah pantas baginya memanggilnya dengan sebutan bocah Sosok yang ternyata adalah Raja Iblis Tianhe pada saat ini bergetar mendengar apa yang dikatakan oleh Permaisuri Sosoknya pada akhirnya terbatuk dua kali sebelum akhirnya meminta maaf sambil menangkupkan tangannya ke arah Permaisuri Meskipun sedikit terkejut Raja Iblis Tianhe pada saat ini berkata kepada Permaisuri Tetapi meskipun begitu umur dari orang ini masih belum lebih dari 10.000 tahun Dengan begitu maka jika ia ingin mewarisi warisan milik Raja Iblis Tianhe Maka Raja Iblis Tianhe pasti akan menjadi seniornya Mendengar apa yang dikatakan oleh Raja Iblis Tianhe Permaisuri pada saat ini sedikit tersenyum Sosoknya lanjut berkata apakah Raja Iblis Tianhe ingin menjadi senior suaminya Apakah dengan begitu maka Raja Iblis Tianhe juga ingin menjadi senior Permaisuri Raja Iblis Tianhe pada saat ini tertegun dan sosoknya hanya bisa terdiam untuk waktu sesaat Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tersenyum pahit melihat perdebatan di antara keduanya Xiaoyan berpikir bahwa meskipun Xiaoyan adalah reinkarnasi dari yang mulia Tetapi di dalam kehidupan ini Xiaoyan hanyalah orang binasa Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk menangkupkan tangannya ke arah Raja Iblis Tianhe Dan menyapa Raja Iblis Tianhe dengan sebutan senior Raja Iblis Tianhe pada saat ini hendak bereaksi Tetapi melihat Permaisuri yang terdiam Sosoknya pada saat ini hanya bisa tersenyum masam di hadapan Xiaoyan Sementara itu Permaisuri pada saat ini segera kembali berkata Agar Raja Iblis Tianhe memberikan warisan miliknya Dengan begitu maka hal ini akan menjadi berkah besar bagi Raja Iblis Tianhe Mendengar hal tersebut Raja Iblis Tianhe pada saat ini tampak merasa bingung Warisannya telah menarik begitu banyak pertarungan demi kekuatan keabadian Namun tampaknya hal ini tidak lagi berharga di hadapan Permaisuri Raja Iblis Tianhe pada saat ini hanya bisa menghelak nafas dan kembali lanjut mulai berbicara Sosoknya menjelaskan bahwa meskipun kekuatannya memang tidak sekuat yang mulia dan permaisuri Tetapi ia juga hampir memasuki setengah langkah keabadian dewa Dengan begitu maka warisannya masih akan memiliki bobot tertentu Jika melihat kekuatan yang pada saat ini dimiliki oleh Xiaoyan Sepertinya ia bahkan belum menembus puncak dogat bintang sembilan Dengan begitu maka sepertinya tidak mungkin baginya untuk bisa mengambil alih warisan Raja Iblis Tianhe Permaisuri pada saat ini tiba-tiba tertawa keras mendengar apa yang dikatakan oleh Raja Iblis Tianhe Sementara itu Raja Iblis Tianhe pada saat ini terdiam dan ketakutan melonjak di dalam hatinya Permaisuri lanjut menatap ke arah Raja Iblis Tianhe yang pada saat ini terdiam Permaisuri sedikit tersenyum sebelum akhirnya bertanya Apakah Raja Iblis Tianhe berpikir bahwa Guzong Seng tidak akan dapat mewarisi warisan setengah langkah Menuju ke abadian dewa Raja Iblis Tianhe tertegun sejenak Berdengar apa yang baru saja dikatakan oleh Permaisuri Sosoknya mengerutkan kening dan berpikir singkat sebelum akhirnya bergumam Bahwa nama ini sangat familiar Setelah beberapa tarikan nafas Tiba-tiba Raja Iblis Tianhe menatap ke arah Xiaoyan Sebelum akhirnya menunjukkan ekspresi yang dipenuhi dengan rasa hormat Selanjutnya Raja Iblis Tianhe dipenuhi dengan keterkejutan Sebelum akhirnya mengepalkan tangannya dan berlutut sebagai bentuk pemujaan kepada Xiaoyan Yang bahkan lebih hormat daripada Permaisuri Raja Iblis Tianhe dengan penuh semangat pada saat ini segera berkata Bahwa Tianhe memberi penghormatan kepada guru Xiaoyan seketika tercengang Begitu Xiaoyan mendengar apa yang dikatakan oleh Raja Iblis Tianhe Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum masam Dan mulai berbicara kepada Raja Iblis Tianhe Xiaoyan menjelaskan bahwa Sepertinya senior telah membuat kesalahan Xiaoyan bukanlah Guzong Seng Dan Xiaoyan hanyalah reinkarnasi dari Yang Mulia Dengan begitu maka dalam artian sesungguhnya Xiaoyan pada saat ini bukanlah Yang Mulia Xiaoyan juga belum membangkitkan ingatan kehidupan Yang Mulia sebelumnya Dengan begitu maka pada saat ini senior tidak perlu bersikap begitu sopan kepada Xiaoyan Raja Iblis Tianhe pada saat ini masih menangkupkan tangannya Dan benar-benar tidak menanggapi perkataan Xiaoyan Sosoknya malah balik berkata bahwa Tidak peduli apakah gurunya berinkarnasi atau tidak Jiwa dari sang guru tidak akan pernah berubah Ia juga pada saat ini ingin meminta maaf karena ia benar-benar telah gagal melakukan misi yang diberikan kepadanya Ia tampaknya benar-benar terlalu bergantung kepada gurunya di dalam pertempuran sebelumnya Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan adanya rasa kesedihan dari perkataan Raja Iblis Tianhe Xiaoyan tidak bisa bertanya-tanya pertempuran macam apa yang terjadi di alam sejati Suanyin Tampaknya orang-orang kuat ini benar-benar telah mokat dalam skala besar Secara logika keabadian kaisar saja tidak akan dapat dihapuskan oleh waktu Tentu saja bagi orang seperti Raja Iblis Tianhe yang telah memasuki keabadian setengah langkah ke tingkat keabadian dewa Waktu juga tidak akan bisa menghapusnya dan ia pasti telah mengalami peristiwa yang sangat tragis Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya apa yang sesungguhnya terjadi di alam sejati Suanyin Perang besar seperti apakah yang telah terjadi dengan begitu banyak malu keabadian yang mokat Begitu Xiaoyan selesai bertanya dengan penuh rasa ingin tahu Tiba-tiba getaran yang seperti sebelumnya terjadi Dampaknya lebih parah daripada getaran sebelumnya Jika mengalami guncangan seperti ini terus menerus tampaknya menara pembunuhan ini juga akan benar-benar dihancurkan Dengan begitu maka peluang untuk mendapatkan warisan dari Raja Iblis Tianhe ini juga akan ikut hancur Menara pembunuhan pada saat ini benar-benar akan dihancurkan oleh monster besar yang menghantam ujung menara Monster ini juga ternyata adalah monster yang dipanggil oleh orang-orang dari Taiksu sebelumnya Monster ini disebut Dewa Taishu atau Taishu Senshi yang sepertinya dipanggil oleh 830 dan 853 Xiaoyan berpikir mungkin saja 830 dan 853 yang dilahap oleh Sheikun masih hidup Jika tidak bagaimana mungkin makhluk besar yang dua kali lebih besar daripada Sheikun bisa muncul di tempat ini Tubuh dari Dewa Taishu ini benar-benar sangat besar Meskipun butuh waktu untuk menghancurkan menara pembunuhan yang dimiliki oleh Raja Iblis Tianhe Jika mengandalkan benturan seperti ini terus menerus maka semuanya akan benar-benar dihancurkan Monster ini juga pada saat ini tampaknya berniat untuk mengeluarkan kekuatan yang lebih kuat Tubuhnya tiba-tiba berhenti sebelum akhirnya tubuh besarnya mulai berubah Jantung yang berdetak dari tubuh berstruktur baja ini juga meledak dengan cahaya yang sangat menyilaukan Sesaat kemudian makhluk ini pun membuka mulutnya yang besar Cahaya dengan cepat berkumpul di mulutnya dan sepertinya ia berencana untuk menghancurkan menara pembunuhan secara langsung Menyadari hal tersebut Raja Iblis Tianhe pada saat ini segera menggerakkan energi iblis di sekitar Sosoknya membentuk binatang besar bertanduk yang seketika berhadapan dengan lesatan cahaya dari makhluk Taishu Di udara keduanya seketika bertabrakan dan ledakan keras pada saat ini terjadi Setelah benturan ini terjadi, seberkas cahaya menghantam bayangan dengan keras dan konfrontasi benar-benar terbentuk untuk beberapa saat Energi iblis terus-menerus menyembur keluar dari menara pembunuhan dengan bayangan besar yang terus-menerus memadat Cerangan cahaya dari makhluk Taishu ini benar-benar bisa dihalau dan bisa ditahan oleh monster yang terbentuk oleh energi iblis Sesaat kemudian pada akhirnya ledakan terjadi dengan energi yang dipenuhi dengan kekerasan yang menyebar ke segala arah Makhluk yang bernama Dewa Taishu ini juga seketika terlempar mundur untuk sesaat setelah benturan Tampaknya pada saat ini kekuatan yang ditampilkan oleh Dewa Taishu ini benar-benar tidak bisa berhadapan dengan bayangan yang merupakan wujud asli dari Raja Iblis Tianhe Sementara itu Raja Iblis Tianhe pada saat ini segera menoleh ke arah Xiaoyan dan mulai berbicara dengan sedikit bingung Raja Iblis Tianhe bertanya mengapa guru tidak membangunkan ingatannya setelah reinkarnasi Dengan bakat dan kemampuan dari guru Xiaoyan pasti akan menjadi sangat kuat dalam waktu secepat mungkin Xiaoyan pada saat ini tersenyum masam mendengar apa yang ditanyakan oleh Raja Iblis Tianhe Xiaoyan pun menjawab hal tersebut mungkin dikarenakan yang mulia tidak ingin meninggalkan kenangan kehidupannya sebelumnya kepada Xiaoyan Mungkin juga yang mulia memiliki terlalu banyak hutang cinta dan sekarang sepertinya semuanya tidak bisa untuk dihindari Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan permaisuri pada saat ini hanya terdiam dan tidak marah Sementara itu Raja Iblis Tianhe pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit sambil melirik ke arah permaisuri Raja Iblis Tianhe pun segera mengalihkan topik pembicaraan ketika berbicara karena ia adalah pemilik dari tempat ini Dengan kekuatannya yang tersisa ia pada saat ini hanya bisa mengantar Xiaoyan keluar dari tempat ini Mendengar apa yang dikatakan oleh Raja Iblis Tianhe Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam Xiaoyan pun lanjut berkata kepada Raja Iblis Tianhe bahwa Xiaoyan pada saat ini bukanlah yang mulia Dengan begitu maka Xiaoyan sekarang sangat membutuhkan warisan dari senior Xiaoyan berharap senior akan dapat memberi Xiaoyan warisan untuk meningkatkan kekuatannya Perang akan segera datang dan Xiaoyan benar-benar membutuhkan kekuatan yang lebih kuat Raja Iblis Tianhe memandang ke arah Xiaoyan dengan ekspresi sedikit melankolis Raja Iblis Tianhe benar-benar ingin tahu bagaimana gurunya bisa jatuh ke level ini Padahal ia pernah menjadi orang kuat yang tak tertandingi Selain itu warisannya juga benar-benar tidak layak untuk disebutkan di hadapan yang mulia Namun meskipun begitu melihat ekspresi Xiaoyan yang dipenuhi dengan keseriusan dan harapan Raja Iblis Tianhe pada akhirnya hanya bisa menghala nafas Setelah ragu-ragu sejenak Raja Iblis Tianhe pada akhirnya mengangguk perlahan Dan berkata bahwa ia mengerti dan Xiaoyan bisa menerima warisannya Xiaoyan pun sedikit mengangguk dan Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk segera duduk bersilah Sementara itu sosok dari Raja Iblis Tianhe pada saat ini menghilang dan berubah menjadi kabut Sosoknya langsung menyelimuti Xiaoyan dan hanya suaranya yang pada saat ini terdengar di benak Xiaoyan Raja Iblis Tianhe menjelaskan bahwa warisannya menggunakan energi iblis sebagai panduan Dan memberi Xiaoyan energi iblis untuk mengemud di dalam jantung Xiaoyan Jika Xiaoyan dapat memahami energi iblis ini dengan jelas Maka semua keterampilan bertarung akan dapat dikuatkan oleh energi iblis Xiaoyan akan menjadi lebih berani saat bertarung Bahkan jika Xiaoyan menghabiskan segalanya Jantung iblis ini akan selalu memberi Xiaoyan keberanian untuk bertarung Hingga tetes darah penghabisan Bersamaan dengan suara dari Raja Iblis Tianhe yang terdengar di benak Xiaoyan Energi iblis yang belum pernah terjadi sebelumnya Mengalir ke tubuh Xiaoyan seperti pencerahan Pil ajaib ungu di dalam tubuh Xiaoyan juga pada saat ini mulai berputar dengan ganas Energi iblis mengalir ke dalam pil ajaib secara terus menerus Warna pil ajaib berwarna ungu juga pada saat ini mulai digantikan dengan warna keemasan Putaran pil ajaib juga pada saat ini mulai melambat dan dipenuhi dengan irama yang konstan Pil ajaib ini juga tidak lagi bulat dan perlahan-lahan segera naik ke dantian Xiaoyan Dan mencapai dada kanan Xiaoyan Pil ajaib ini mulai tumbuh berkembang dengan cepat Ketika seberkas cahaya keemasan memancar darinya Pil ajaib ini tampak benar-benar berubah menjadi jantung Detak jantung yang kuat juga pada saat ini datang dari sisi kanan dada Xiaoyan Ritmenya sama dengan jantung di sebelah kiri Xiaoyan Begitu juga dengan frekuensi detak yang persis sama Raja Iblis Tianhe kembali perlahan menjelaskan kepada Xiaoyan Bahwa ini adalah jantung iblis warisan terkuat miliknya Kekuatannya bergantung pada seberapa kuat Xiaoyan bertarung dengan jantung tersebut Semakin keras Xiaoyan bertarung Jantung iblis ini pasti akan memberi Xiaoyan dukungan yang cukup Xiaoyan terus menerus fokus pada perkataan dari Raja Iblis Tianhe Sambil merasakan kondisi tubuhnya Kekuatan yang tak terlukiskan terpancar dari jantung iblis yang berdetak di sebelah kanan Xiaoyan Begitu Xiaoyan mengangkat tangannya, gumpalan energi iblis pada saat ini juga menempel di lengan Xiaoyan Begitu tinjunya tiba-tiba menegang, energi iblis ini menembus ke dalam tinju Xiaoyan Ketika energi iblis berlama-lama di sekitar tubuh Xiaoyan Perasaan muda tersinggung dan keinginan untuk bertarung menjadi semakin kuat Energi iblis ini tetap ada di sekitar Xiaoyan sepanjang waktu dan setelah beberapa saat Xiaoyan perlahan menjadi tenang Begitu mata Xiaoyan terbuka dan tertutup Sentuhan abu-abu melintas di mata Xiaoyan Saat ini temperamen Xiaoyan sepertinya telah berubah dan Xiaoyan memiliki aura yang semakin mendominasi Xiaoyan pada akhirnya segera berterima kasih kepada Raja Iblis Tianhe atas berkah yang ia berikan Raja Iblis Tianhe mengangguk dan berkata agar Xiaoyan jangan terburu-buru karena masih banyak energi iblis di tempat ini Ia juga akan mengaktifkan detak jantung iblis ini untuk Xiaoyan Xiaoyan dapat menyerap energi iblis sebanyak yang Xiaoyan bisa sebelum akhirnya menara ini dihancurkan Jika saatnya tiba dan menara ini benar-benar hancur Maka warisan dari Raja Iblis Tianhe akan menghilang dari dunia ini selamanya Xiaoyan pun mengangguk dan pada saat ini merenung mendengar apa yang dikatakan oleh Raja Iblis Tianhe Tampaknya Raja Iblis Tianhe pada saat ini telah merasa lega karena telah memberikan warisannya kepada seseorang Xiaoyan pada akhirnya saat berikutnya kembali merasakan jantung iblis di sebelah kanannya tiba-tiba mulai berakselerasi Degup jantungnya pada saat ini semakin cepat seiring dengan perjalannya waktu Xiaoyan juga pada saat ini bisa merasakan adanya amarah yang membakar jantung di dadanya Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap ke arah langit dan mengeluarkan suara gemuruh raungan Raungan Xiaoyan sangat agung seperti aungan binatang buas yang bisa menakuti semua makhluk Raungan ini juga dipenuhi dengan amarah dan penindasan yang membuat semua orang gemetar Pada saat yang sama energi iblis yang agung yang tergantung di seluruh menara pembunuhan juga Bergegas menuju ke arah Xiaoyan dengan gila-gilaan Xiaoyan terus-menerus mengikuti apa yang dikatakan oleh Raja Iblis Tianhe Dan menyerap sebanyak mungkin energi iblis yang Xiaoyan bisa Kecepatan Xiaoyan yang sebelumnya melambat juga pada saat ini benar-benar terus-menerus ditingkatkan Merasakan hal ini Xiaoyan pun bergumam jika begitu permasalahannya Yang terbaik pada saat ini adalah menggunakan energi ini untuk menerobos puncak dogat bintang 9 Mata Xiaoyan pun menunjukkan tekat dan pada saat ini Xiaoyan tidak lagi peduli dengan batas dan origin ki yang mengalir di dalam tubuhnya Xiaoyan hanya peduli dengan proses penyerapan untuk berusaha menerobos puncak dogat bintang 9 Aliran energi yang semakin besar juga pada saat ini benar-benar dalam sekejap matak memenuhi suplai Xiaoyan Energi iblis yang mengalir ke dalam tubuh Xiaoyan mulai berkeliaran antara onggota badan dan tulang yang membuat tubuh Xiaoyan dalam keadaan bersemangat Dalam waktu singkat origin ki di tubuh Xiaoyan pada saat ini telah melonjak sebesar 200 juta dan totalnya telah mencapai 20 miliar Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya dan Xiaoyan masih bisa merasakan adanya peningkatan yang sangat tajam Xiaoyan telah mencapai batas ambang untuk menerobos puncak dogat bintang 9 Tetapi Xiaoyan masih belum merasakan adanya perasaan untuk menerobos Sementara itu fondasi origin ki di tubuh Xiaoyan masih terus meningkat dan Xiaoyan pada akhirnya mengerutkan kening Xiaoyan merasa sangat bingung dengan hal ini Xiaoyan pun bertanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi dan mengapa Xiaoyan belum mencapai pucat dogat bintang 9 Origin ki Xiaoyan pada saat ini terus menerus bertambah di tengah-tengah Xiaoyan yang kebingungan Xiaoyan pada saat ini sesungguhnya terbatas oleh waktu Xiaoyan harus bisa menerobos puncak dogat bintang 9 sebelum menara ini dihancurkan oleh Dewa Taishu Xiaoyan pada saat ini dalam keadaan mendesak dan Xiaoyan benar-benar harus segera menjadi kuat Meskipun origin ki Xiaoyan pada saat ini meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat Xiaoyan tampaknya benar-benar membutuhkan asupan yang lebih cepat daripada saat ini Suasaan hati Xiaoyan pada saat ini sangat rumit karena Xiaoyan benar-benar masih belum menemukan adanya tingkat penerobosan Jumlah origin ki Xiaoyan pada saat ini telah mencapai 2,4 miliar dan masih belum ada tanda terobosan Xiaoyan menggertakkan gigi dan Xiaoyan pada akhirnya segera mengangkat telapak tangannya Ramuan emas pada saat ini segera muncul di telapak tangan Xiaoyan Tanpa ragu-ragu Xiaoyan melemparkannya ke dalam mulutnya dan ramuan emas ini seketika mulai bereaksi Ramuan emas yang mengandung energi iblis dan origin ki dewa pada saat ini memberikan suplai yang semakin besar kepada Xiaoyan Xiaoyan menggertakkan gigi dan Xiaoyan terus-menerus mengeluarkan ramuan emas lainnya untuk ditelan Seiring dengan berjalannya waktu fondasi origin ki Xiaoyan pada akhirnya telah melampaui 2,9 miliar Peningkatan masih terus berlanjut dengan total berkali-kali lipat Melihat perkembangan dari origin ki Xiaoyan pada saat ini permaisuri terlihat bersemangat Permaisuri bergumam bahwa akhirnya tampaknya akan menarik Mungkinkah origin ki bintang Xiaoyan akan melebihi puluhan miliar Raja iblis Tianhe di samping pada saat ini mengangguk dan tampak tidak terkejut dengan perkataan permaisuri Sosoknya lanjut berkata bahwa sejauh yang ia tahu guru memiliki puluhan miliar ketika ia menerobos doga Dengan begitu maka jika Xiaoyan adalah reinkarnasi dari guru hal ini benar-benar sangat wajar jika ia bisa menembus puluhan miliar Permaisuri sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya bertanya kepada Raja iblis Tianhe Siapa yang memberitahunya informasi tersebut? Raja iblis Tianhe pada saat ini tersenyum pahit sebelum akhirnya menjelaskan bahwa Raja iblis Tianhe tersenyum pahit karena permaisuri tampaknya menuduh Raja iblis Tianhe berbicara sesuatu hal yang salah Raja iblis Tianhe pun pada akhirnya segera bertanya Bukankah yang mulia memiliki puluhan miliar ketika ia menerobos? Permaisuri pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa itu hanyalah beberapa yang ia ketahui Sejauh yang permaisuri tahu ketika Guzong Seng hendak menerobos keabadian kaisar dari puncak doket bintang sembilan Bintang-bintang di orijinkinya sudah melebihi seratus miliar Dengan begitu maka apa yang dilihat oleh Raja iblis Tianhe Benar-benar hanyalah sebagian kecil dari orijinkian yang mulia miliki Raja iblis Tianhe pada saat ini terengangak mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri Jumlah sepuluh miliar saja sudah sangat langka di mata dari Raja iblis Tianhe Jika begitu permasalahannya dikhawatirkan di dunia ini hanya satu orang yang benar-benar memiliki kualifikasi seperti itu Sementara itu di sisi lain Permaisuri pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan Dan berkata bahwa menembus hingga puluhan miliar tidak buruk bagi Xiaoyan Lagi pula Gu Zhongsheng membutuhkan waktu hampir 10.000 tahun untuk menembus ratusan miliar Ia telah terjebak di puncak doket bintang sembilan untuk waktu yang lama Dan itulah yang pada akhirnya membuat Gu Zhongsheng mengumpulkan begitu banyak bintang Dengan waktu singkat yang dimiliki oleh Xiaoyan Maka perkembangan ini dapat dikatakan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Gu Zhongsheng Raja iblis Tianhe pada saat ini hanya mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Permaisuri Selanjutnya Raja iblis Tianhe pun menghelak nafas dan menggelengkan kelapanya Sambil bergumam bahwa waktunya hampir habis Kekuatannya sepertinya tidak akan lagi mampu menghentikan binatang buas tersebut Menanggapi hal tersebut Permaisuri pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa itu bukanlah permasalahan Warisan ini sangat penting bagi Xiaoyan Dan pada saat ini tidak akan ada yang bisa menghentikannya untuk berlatih Begitu kata-kata yang mendominasi ini diucapkan oleh Permaisuri Di luar menara pembunuhan Makhluk besar dari Taiksu pada saat ini benar-benar hampir menghancurkan menara pembunuhan Sisa kekuatan Raja iblis Tianhe hanya bisa memblokirnya untuk sementara waktu Dan pada saat ini tampak akan segera dihancurkan Binatang besar ini pada saat ini segera kembali membuka mulutnya Dan melonjakan cahaya keemasan untuk menghancurkan menara Situasi di sekitar dipenuhi dengan kekacauan Dan Raja iblis Tianhe pada saat ini segera mengeluarkan segenap kekuatannya Dengan kekuatan yang tersisa Raja iblis Tianhe pada saat ini telah menghancurkan semua orang yang berada di dalam menara pembunuhan Dengan kata lain maka pada saat ini hanya tersisa Xiaoyan Satu-satunya yang berada di dalam menara pembunuhan Raja iblis Tianhe juga pada saat ini menggunakan segenap kekuatannya Untuk masih memblokir kekuatan makhluk Taishu Bersamaan dengan cahaya yang pada saat ini hendak dilesatkan oleh makhluk Taishu Banyak orang yang pada saat ini di hutan belantara keabadian di kejauhan benar-benar terkejut Mereka menyadari bahwa sepertinya tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk bisa mendapatkan warisan dari Raja iblis Tianhe Mereka pada saat ini hanya bisa melihat makhluk besar yang benar-benar berusaha menghancurkan menara Namun begitu lesatan cahaya ini dilesatkan semua orang melihat sesosok tubuh di kejauhan yang baru saja muncul Tubuh ini tidak terlihat dengan jelas tetapi tampak tampil mendominasi Sesaat kemudian ledakan terjadi dan efek dari ledakan ini mengejutkan semua orang yang berada di kejauhan Semua orang pada saat ini terkejut dan bergumam mungkinkah kedua belah pihak benar-benar bertabrakan Namun sesaat setelah benturan terjadi pada saat ini semua orang benar-benar melihat pemandangan yang tidak bisa dipercayai di mata masing-masing Sosok tubuh besar dari makhluk Taishu pada saat ini terlempar mundur Sebuah suara juga pada saat ini terdengar ketika berteriak bahwa ia benar-benar berani membuat permasalahan terhadap suaminya Mendengar suara sosok wanita semua orang pada saat ini seketika menjibitkan mata masing-masing Mereka segera menatap ke arah sosok yang pada saat ini bercokol di kejauhan Sesaat kemudian sebuah telapak tangan besar muncul dari celah kehampaan dan benar-benar membelah makhluk Taishu menjadi dua bagian Tubuh yang terbuat dari emas dan baja pada saat ini benar-benar dihancurkan berkeping-keping oleh serangan sosok tersebut Semua orang pada saat ini terkejut dan bersamaan dengan mereka yang memperhatikan sosok tersebut Orang-orang kuat ini menyadari bahwa sosok tersebut adalah permaisuri Semua orang menghelak nafas dan begitu mereka melihat sosok permaisuri pada akhirnya sosok permaisuri kembali menghilang Semua orang pada saat ini hanya bisa terengangak menatap ke arah makhluk Taishu Yang pada saat sebelumnya tidak bisa dikalahkan tetapi berakhir dalam kehancuran Sementara itu di sisi lain sosok permaisuri pada saat ini kembali ke dalam manara pembunuhan Raja Iblis Tianhe juga segera menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih kepada permaisuri Permaisuri sedikit menganggukkan kelapanya dan pada saat ini kembali memfokuskan pandangannya ke arah Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini masih dengan gila-gilaan menyerap sumber energi dewa di sekitar Xiaoyan tampak seperti pusat dari pusaran air dengan energi iblis yang terus-menerus mengalir Bintang-bintang di lautan bintang Xiaoyan pada saat ini terus mengembun hingga mencapai total 5 miliar Kecepatannya juga menjadi semakin cepat dan Xiaoyan juga pada saat ini merasakan ada sesuatu yang aneh Xiaoyan pada saat ini cukup terkejut dengan apa yang dialami oleh Xiaoyan Xiaoyan bergumam ternyata dua lautan bintang ganda Xiaoyan bergabung menjadi satu Dengan begitu maka pada saat ini peningkatan Xiaoyan menjadi semakin luar binasa Lautan origin ki Xiaoyan masih meningkat dengan pesat seolah-olah tidak ada batas atas 7 miliar pada saat ini telah dicapai oleh Xiaoyan Latihan Xiaoyan berjalan dengan lancar dan permaisuri pada saat ini juga menghala nafas Dengan permaisuri yang pada saat sebelumnya mengalahkan makhluk yang bernama Dewa Taiksu Maka pada saat ini kritis untuk Xiaoyan telah dilewati Namun meskipun begitu pada saat yang bersamaan dengan ketika Taishu Senshi terkena pukulan keras oleh permaisuri Di alam sejati suangin ada raksasa gelap yang tersembunyi di balik kehampaan Sosok ini adalah benda terbang berbentuk persegi yang sangat besar di kehampaan Meskipun ia bukanlah sebuah planet tetapi ukurannya lebih besar dari pelada planet superior Jika melihat kesekeliling ada ratusan Dewa Taiksu yang perlahan bergerak maju dalam kehampaan Sebuah suara perlahan juga pada saat ini segera terdengar dari dalam kubus berwarna emas hitam Suara tersebut berteriak ketika bertanya apa yang terjadi dan mengapa lima orang tewas pada waktu yang hampir bersamaan Mereka juga telah memanggil Dewa Taiksu sebelum akhirnya Dewa Taiksu itu juga terluka parah Apakah mereka pada saat ini telah menemukan lokasi tempat dimana hal tersebut terjadi? Menanggapi perkataan dari sosok tersebut salah seorang pria dari Taiksu segera mulai menjawab Sosoknya berkata bahwa lokasinya telah ditentukan dan mereka pada saat ini siap untuk bergegas Mendengar hal tersebut suara sebelumnya pada akhirnya kembali terdengar Suara tersebut memberikan instruksi agar 701 memimpin 20 orang ke tempat tersebut Mereka harus mencari tahu apa yang diinginkan oleh orang-orang ini dengan menghabisi makhluk-makhluk dari Taiksu Begitu kata-kata ini terdengar ada 20 sosok yang pada saat ini keluar dari kubus berwarna emas kehitaman 20 orang ini berdiri dengan tegap dan tampak siap untuk bergegas Suara dari kubus juga pada saat ini perlahan terdengar ketika memerintahkan mereka Untuk membawa dua Dewa Taiksu lagi pergi ke sana Cobalah untuk menangkap sebanyak mungkin orang-orang untuk memahami niat mereka Buat hidup mereka lebih buruk daripada kematian dan bunuh mereka untuk membayar nyawa orang-orang dari Taiksu 20 orang ini pun mengepalkan tangan masing-masing mendengar instruksi yang telah diberikan kepada mereka Sesaat kemudian dua Dewa Taiksu yang besar memutar tubuh besar mereka 20 sosok pada akhirnya bergegas menuju ke arah dua Dewa Taiksu sebelum akhirnya menyapu menuju ke kehampaan Xiaoyan juga tampaknya tidak tahu bahwa kali ini Xiaoyan benar-benar memprovokasi Taiksu yang berada di alam sejati Suan Hin Tidak hanya itu di istana Dewa Pemburu di alam sejati Suan Hin Formasi perubah awan sirus perlahan menghilang dengan Zuchi yang pada saat ini menggertakan giginya Zuchi mengepalkan tangannya dan niat membunuh pada saat ini melonjak di kedalaman matanya Zuchi mengerutkan kening dan bergumam bahwa dengan banyaknya Taiksu yang mokat Zuchi khawatir Taiksu akan segera mengirim lebih banyak tenaga Jika demikian maka sesuatu pada saat ini harus dilakukan oleh istana Dewa Pemburu Jika Taiksu tidak ceroboh bahkan jika mereka tidak dapat menghabisi Permaisuri Setidaknya mereka akan dapat mengkonsumsi banyak energi yang dimiliki oleh Permaisuri Pada saat itulah tampaknya benar-benar giliran Zuchi untuk melakukan serangan penuh kepada Permaisuri Selain itu Zuchi akan membiarkan sosok yang berada di samping Permaisuri mendapatkan klon miliknya Zuchi memiliki beberapa klon seperti itu dan Zuchi akan memberitahu sosok tersebut Begitu selesai berbicara Zuchi pada saat ini segera mulai melambaikan tangannya Di kolam tempat Zuchi menyimpan klon pada saat ini terlihat ada dua sosok yang mulai melonjak Rantai yang mengikat tubuhnya juga seketika terputus Zuchi juga pada saat ini berteriak dengan keras ketika mengeluarkan perintah kepada semua anggota dari istana Dewa Pemburu Mendengar teriakan keras yang mengandung kekuatan keabadian dari Zuchi pada saat ini banyak sosok seketika mulai bermunculan Zuchi segera lanjut kembali berteriak bahwa kali ini Mereka semua harus mengikuti Zuchi untuk menghabisi musuh di hutan belantara keabadian Zuchi pada saat ini melihat sekeliling dimana ada ratusan ribu sosok yang bersiap untuk bertempur Di antara ratusan ribu pasukan ini mereka semua kebanyakan adalah dogat Ada juga beberapa keabadian dan di antara ratusan ribu pasukan ini Tampaknya mereka semua juga benar-benar tidak memiliki rasa takut sama sekali Hal itu dikarenakan di setiap perang di masa lalu istana Dewa Pemburu benar-benar tidak pernah dikalahkan di dalam pertempuran Pada akhirnya tanpa banyak basa-basi, Zuchi pada saat ini segera mulai mengangkat tangannya dan menginstrusikan untuk bergegas Zuchi pada saat ini tampaknya tidak lagi meremehkan Xiaoyan dan Zuchi benar-benar ingin menyerang dengan kekuatan penuh Begitu suara Zuchi bergema di kehampaan, ratusan binatang buas yang dipimpin oleh ratusan ribu pasukan mulai berkerumun Mereka pada akhirnya segera bergegas menuju ke celah di kehampaan yang terkoyak oleh formasi awan sirus Zuchi menggunakan kekuatan formasi perubah awan sirus untuk merobek paksa kehampaan Zuchi membentuk lubang cacing luar angkasa kecil dan dengan cara ini mereka akan dapat mencapai hutan belantara keabadian secepat mungkin Bersamaan dengan sosok-sosok yang pada saat ini mau sekecelah kehampaan Tiba-tiba dua sosok pada saat ini muncul di samping Zuchi Dua sosok ini melihat celah di kehampaan dengan pasukan yang mengalir ke dalamnya Jika diperhatikan dengan seksama terlihat bahwa mata kedua sosok tersebut sama persis dengan Zuchi Mereka berdua adalah klon Zuchi dan setelah semua orang bergegas Kedua klon Zuchi pada akhirnya terbang melesat dan menuju ke celah kehampaan Zuchi pada saat ini menyipitkan matanya dan Zuchi tidak ikut terjun langsung ke dalam pertempuran Zuchi bergumam bahwa istana dewa pemburu telah berkembang sejauh ini Ia berharap suatu hari nanti Zuchi akan mengakhiri permaisuri Hanya dengan begitu maka seluruh alam sejati suangin benar-benar akan menjadi milik Zuchi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya